Intro 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 Bedul berkah penting si waktu Peterku Keapusannya Hah? Omnya? Bedul berkah penting Bedul berkah penting Bedul berkah penting Untuk mendapatkan Ilmu yang berokat Ilmu yang memfaat Karena, orangnya Ilmu yang tidak tahu Bagi sembarangan Tapi, perehan Perehan dari kontrol tapi orang-orang yang diberikan maka Allah diberikan untuk mengambil ilmu karena tidak ada memiliki ilmu kecuali orang yang murja karena Allah telah berjanji nah ini sangat penting terutama kangkuit ini ilmu harus penting harus lebih kalau untuk orang perempuan kenapa karena perempuan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk perkembangan majunya bangsa dan agama tidak mungkin seseorang itu menjadi orang-orang yang tidak mungkin seseorang itu menjadi awliya besar dari soleh jadi orang moja hebat kecuali kalau dia itu punya ibu yang soleha karena orang laki itu jadi besar karena sebabnya dimanapun ada kiai jadi kiai dimanapun ada ustadz jadi tokoh besar dimanapun jadi tokoh negara apapun dia itu pahala orang bangsa kuncinya cuma satu yaitu memiliki perempuan yang soleha dan dua dan perempuan yang soleha itu ada dua satu adalah ibu dua adalah istri jika seseorang itu memiliki istri yang soleha memiliki ibu yang selalu mendoakan dan meritakan anaknya maka jadilah perusahaan orang-orang tidak mungkin kiaikan kiaikan kadir tokoh punya bodoh besar kecuali memiliki istri yang soleha yang memiliki hati yang sangat besar makanya rasulullah itu sangat cinta kepada sayyidatun al khadijah kenapa hatinya besar ketika rasulullah s.a.w takut turunnya wahyu ketakutan maka sayyidatun al khadijah mengatakan ketika rasulullah mengatakan dan datiruni datiruni beli sapok beli sapok ngetek celok apa kata siti khadijah wahyu hamad kamu gak usah takut kamu punya aku aku punya harta aku punya kedudukan aku punya anak buah banyak semuanya akan aku berikan di dalam jalan wahyu hamad makanya ketika meninggal pun siti khadijah rasulullah gak lupa bukan hanya kepada makamnya siti khadijah bahkan ketika ada orang yang pernah dekat sama siti khadijah rasulullah ngatan kasih di kambing kasih ini kasih itu sampai cemburu siti ayah siapa itu Oh Allah 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 jadi perempuan itu apa namanya adalah penyepam terkuang terlahirnya anak bangsa dan agama itu perempuan yang kedua kenapa perempuan lebih karena perempuan itu adalah karena perempuan itu adalah Perdana Menteri untuk apa namanya rumah tangga rumah tangga itu ditentukan oleh siapa pada istri kiai tapi kalau istrinya cerewet istrinya nggak punya ilmu makanya dulu ada ulama namanya Ibn Udagi Gulid ini dikatakan dulu ayah istrinya apa istrinya kiai ini orangnya terlalu mikirkan orang nanti kalau diaya nggak beli tepung nggak masak ini nggak masak dia apa-apa ya ini ngomong ini apa tepungnya ada ini mohonnya sudah untuk ini gini-gini ngomong-ngomong bingung kiai ini samana niapkan teks untuk bingung cepet sosok akhir-akhir Alhamdulillah Alhamdulillah daging tepung malu kita di hari raya ini tepung tepleset tanpa biasanya ngomong tepung-tepung sehingga nanti anak-anak tepung kelasan ibn Udagi kundi anak tepung kelasan karena panting kelasan orangnya jadi perempuan itu adalah wazir perdana menteri di solahiyat dan usulah yang ketiga kenapa perempuan itu harus menjadi lebih karena adalah abu'un fitnah perempuan itu adalah fitnah yang paling besar baga Rasulullah aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar berkhidmatku melainkan daripada wanita dari itu perempuan itu fitnah yang sangat besar tapi kalau dikasih ilmu wanita itu adalah penentu terbesar bangsa orang kafir itu ngajak kalian kerjasama perempuan adalah sesuatu yang paling kuat perangkapnya setan yang paling kuat untuk untuk menyebabkan orang laki, warika. Nampaknya saya kosong-kong, saya akan berpengaruh. Saya akan berpengaruh. Karena dia yang berpengaruh. Lalu, saya akan berpengaruh. Saya akan berpengaruh. Dengarkan, apa namanya Allah SWT. Orang kafir itu mengatakan, apa kata mereka? Yajibu alayna an-naqsibil mar'ah. Wajib kita untuk mengajak, menarik perempuan untuk diajak kerja sama. Perempuan diajak untuk kerja sama. Fa'ayu yaumin. Madat ilayna ya doha. Kapan saja seorang wanita mengundurkan tangannya untuk kerja sama dengan kita? Apakah kata orang kafir? Fuzna fil haram. Kita akan mudah melakukan perkara yang haram. Yang kedua, Wattabad dadatil juyusumun tosiri naribdi. Prajurit-perajurit Islam akan mati. Binasak, enggak ada lagi itu kejuang-kejuang bangsa. Kenapa? Karena wanita sudah mau diajak kerja sama. Kapan seorang wanita mau diajak kerja sama sama orang kafir? Maka apa keuntungannya? Keuntungannya adalah mudah melakukan dengan orang. Kita lihat sekarang. Perempuan dilecehkan. Banyak pemerkosaan. Banyak pelecehan wanita. Kenapa? Dari wanita sendiri. Diajak kerja sama mau. Emberi Youtube. Emberi TikTok. Bahkan makin beristilah. Nyamana adalah. Leter syar'i. Apa ya? Leter. Apa? Leter apa ya? Leter? Syar'i. Kan gini. Supaya enggak kelihatan orang. Supaya enggak fitnah. Nah, orang kalau sudah cadaran. Ditutup. Tapi masih tampil di media. Harian nyamanan. Leter syar'i. Paham enggak? Orang ditutup itu. Supaya enggak dilihat. Ini enggak. Ditutup. Supaya pamer. Makana ebri. Do. Si. Do. Do. Dika. Do. Es. Nah, ini namanya. Leter syar'i. Pakai cadang. Tapi main TikTok. Gini-gini. Nyanyi. Nyanyi. Ah. Ini Leter syar'i. Lah. Nyanyi. Alisa. Namanya Leter syar'i. Kenapa? Dia cuma pakai baju syar'i. Tapi isinya jelek. Paham enggak? Nah, jadi kalian yang memerangkan baju seperti ini. Tugas kalian lebih berat. Paham? Lebih berat. Artinya lebih berat. Kalian sekarang ini memakai bajunya. Sehingga Tuna Fatim untuk Zahra. Maka dari itu. Kalian harus apa? Kalian harus lebih menjaga. Kalian harus lebih hati-hati. Bukan malah cadang. Sekarang apa? Cadang itu kan dibuat aksesoris. Apa? Colong. Ini rongkos. Bukan semua yang dihitung. Tak yang berguna. Eh cadang, mungkin orang kenikmatan. Alhamdulillah. 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 Jadi, apa namanya. Harus hati-hati perempuan. Karena perempuan itu adalah paling besar fitnah. Karena perempuan sudah mau punya kerjasama. Apa yang ada? Satu. Apa? Akan muda melakukan hal. Sekarang pemerkosaan. Gempang. Plejian seksual di mana-mana. Kenapa? Karena perempuannya buka-bukaan. Mau kerjasama dengan tiktok. Dengan youtube. Sehingga muda orang itu bersinam. Melakukan hal. Penyakitnya orang laki itu ada di mata. Malah orang laki tidak bisa menjaga matanya. Tidak mungkin bisa menjaga kemalanya. Dan yang gampang. Apa namanya. Seorang wanita itu. Kenapa seorang wanita harus memiliki pendidikan lebih. Karena wanita adalah unsur. Yaitu anime yang lemah dan lembut. Mudah untuk ditipu. Perempuan itu mudah ditipu. Perempuan itu. Perempuan itu. Empat ini penyebabnya. Maka harus belajar uti. Nah. Makanya. Ada. Lima pelajaran penting. Dari wanita. Pertanyaan. Yang pernah dipegah oleh setiap wanita. Lima pelajaran penting. Apa lima ini? Waktunya gak cukup. Karena kato ngampung. Tak bisa. Tidak bisa. Lain kotong. 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 Jadi. Kalau ingin menilu wanita terim. Meningin menilu wanita terim. Ditarim itu. Sampai perempuannya. Dijadikan tempat untuk tawasul. Tawasul itu. Biasakan sama awliya. Ini gak. Wanita dijadikan. Tawasul. Dan anak kecil. Sampai dikatakan. Utumu bisadah mautinuhum terim. Rijaduhum wa'atfaluhum. Sumahari. Tawasul kamu sama Allah. Dengan siapa? Rijaduhum. Awliya terim. Wa'atfalum. Bahkan anak kecil. Kok bisa? Lima ini poinnya. Apa itu? Onjar. Dibik. Awliya. 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 Dibik. Alhamdulillah. Dibik. Alhamdulillah. Ya akhir. Mudah-mudahan merokam. Mudah-mudahan merokam. InsyaAllah. Amin. Jadi apa pelajarannya tadi? Wanita harus dididik. Lebih dari. Kenapa? Kenapa? Karena berapa hal? Karena? Sampai yang masih ingat. Coba katanya. Yang bisa tak hasil surpat. Perempuan. Perempuan. Sampai saya ingat. Bini. Saya ingat beli surpat. Satu. Dua. Coba. 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 Apa yang pertama? Kenapa perempuan itu? Untuk generasi masa depan bangsa. Ya. Kedua. Lendim. 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 Ya. Ketiga. Lendim. Ya. Kempat. Oh ya bisa dia. Lendim. 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 Apa? Censur yang baik Cenza. Apa? Ada yang ajar. Lendim. Dintir jangan kamu. Ah Dima. dua ketik ayo coba yang bisa angkat tangan yang bisa satu yang kedua bang salah ayo satu-dua-dua kedua bangsa Menteri dan keluarga nomor tiga nomor tiga nomor tiga dulu yang ketiga salah yang tiga bukan itu satu dua 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 sempurna dua ketuaan ada ya coba apa-apa yang nama nomor satu jadi nomor satu penerbangan satu penerbangan bangsa Nomor dua, rumah tangga Nomor dua, generasi rumah tangga Tanah Satu Dua Satu generasi yang lain Apa? Generasi bangsa Menerus jadi si bangsa Kedua Diam, hei Sebelah jadim Satu Satu Dua Gete Ayo satu Dua Dua setengah Tentang Jangan banyak apa yang berkata Menerus jadi generasi bangsa Lapor dalam negeri rumah tangga Paling besarnya fitnah Yang keempat adalah wanita itu adalah elemen lemah-lembut yang mudah ditimu Alhamdulillah Surbanabu 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 Kaditok Insyaallah Kapan-kapan Kita terangkan tentang Apa sih resep wanita di kota terim Kok bisa mereka menjadi wanita yang soleh Dan menyetak generasi bangsa Ada lima poin penting Insyaallah Satu yang berajar jadi jadi ini akan terus menulis maksa yang baik saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh